Haji Sabirinur atau Paman Birin akhir-akhir ini namanya kian santer terdengar di telinga warga Banua karena ia bersama Haji Rudi Resnawan adalah salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan periode 2016-2021. Sebagian orang menilai Sabirin adalah sosok sederhana. Sabirin lebih suka tampil apa adanya. Ia bisa dekat dan bergaul dengan semua kalangan terutama masyarakat kecil. Orangnya Birin itu orangnya pertama dulu memarah saka, memarah merakyat dan dia tidak pandang apa namanya ya pokoknya orang rakyat tidak pandang bergaulannya di tingkat E.L. itu enggak juga. Orangnya ramah, sering bergaul ke babak enggak mau mandang ke atas saja. Bukan kenal lagi, oh bapaknya itu kawan. Bapaknya itu akan tahun 45. Saya masuk ke tim, bapaknya pensiur. Pejuang, asli pejuang. Sahbirin Nur lahir di pekauman Banjarmasin 12 November 1967. Sejak kecil ia dikenal sebagai anak yang pemberani. Kawan-kawannya bahkan memberinya gelar Sang Penakluk Sungai Martapura. Masa kecil, Sahbirin memang banyak dihabiskan di kawasan Sungai Jinga di mana ia bertempat tinggal. Semasa sekolah di SMP Negeri Sepuluh hingga SMA Negeri Lima Banjarmasin selain dikenal supel dan humoris Sahbirin juga menunjukkan bakat kepemimpinan. Ia selalu terpilih sebagai ketua OSIS. Bukawan baik, mempunyai kawan baik semuanya. Jadi kalau bukawan itu baik semuanya. Sehingga koagulasi cepatnya tangkap termasuk orang nomor satu di SMP 10. Waktu SMP kelas 2 sampai kelas 3 dia memimpin OSIS. Terus ke SMA juga dia memimpin. Orangnya lucu, menyenangkan dan waktu SD saya suka diajak bercanda sama beliau. Candanya apa tuh? Kenangan terindah lah. Kenangan terindahnya yang indah. Ya macam-macam ya. Tinggal di lingkungan masyarakat banjar yang religius. Tur membentuk karakter Sahbirin sebagai seorang muslim. Ia rajin menuntut ilmu termasuk ilmu agama. Sahbirin bahkan pernah menjadi kori dan juara puitisasi Al-Quran. Sejak anak-anak ini umpat musabaka. Artinya kami sebetulnya waktu jadi anum, jadi OPSR bisa, jadi pelatihnya bisa, jadi pelatih kori dan kori ah bisa kok. Nah sebegini aku bakil nih. Baca kan penghapal Al-Quran bersama. Nah, karena anak-anak masih SD. Nah, ya bagian panu nih. Alhamdulillah. Nah, karena ini bebakan keputisasi, dia keputisasi. Dia kalau keputisasi, keputisasi Al-Quran, Haji Sahbirin ini bilang nomor satu keutama dia ini. Tidak ada melawaninya. Di keluarganya, Sahbirin dikenal sebagai anak yang ulet dan rajin, patuh serta hormat pada orang tua. Bagusnya janya itu orang itu cangkal, ulet. Belajar itu. Belajar itu. Kamu aja untuk ilmu. Di tengah kesibukannya, Sahbirin tetap menjadikan keluarga sebagai prioritas utama dan tetap menjaga silaturahim dengan para sahabatnya. Kini, Haji Sahbirin bersama Haji Rudi Resnawan menjadi sahabat sejalan dan setujuan untuk membangun Banua yang lebih baik.